Kembali di Market Mas dan saya masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, CEO dari UGEN Sekuritas. Salam terakhir yang Anda rekomendasikan di kesempatan kali ini, Pak William ada tebik analisisnya seperti apa? Ya, power bersama. Kita tahu bahwa tingkat kebutuhan menara masih bisa dibilang cukup besar di negara kita yang memiliki banyak penghubungan dan laut. Jadi saya rasa karena tingkat kebutuhan tersebut dengan proyek-proyek jangka panjang yang bersama dengan operator tentu akan cukup memberikan publikusi positif terhadap salah satu usaha menara yaitu DPIG. Dan kita lihat bahwa selama tiga bulan terakhir, bahkan enam bulan terakhir ini level-level support ada di 1875 itu tidak disebut oleh DPIG. Jadi potensi untuk balik, apalagi kita tahu dalam sehari kemarin, dua hari kemarin, balik kembali ke angka 2 hari. Jadi potensi untuk kembali naiknya DPIG sudah semakin terbuka lebar. Jadi kita lihat dalam proyek jangka panjang menang nama pun panjang, saham ini masih cukup menarik untuk dilakukan. Oke, Tebik sendiri memang rajin melakukan ekspansi. Jadi informasi yang berhasil dihimpun dari bajet 3 triliun rupiah untuk capital expenditure, Tebik di semester 1 sudah menyerap 1,34 triliun rupiah. Sehingga kemudian setelah banyak dilakukan ekspansi, ada potensi untuk bisa mendapatkan revenue begitu ya. Oke, satu minggu terakhir sudah menguat 5,88 persen dan secara harian hari ini menguat 0,49 persen. Masih menarik untuk bisa masuk atau mungkin Anda melihat indikasi bahwa kemudian Tebik mungkin akan terkoreksi sedikit dan bisa masuk ke level yang lebih murah? Atau level sekarang sudah menarik di 2060? Kalau kita bicara jangka pendek mungkin akan sedikit menunggu jika ada potensi koreksi di bawah 2000 atau di kisaran sekitar 2010 hingga 2020. Kalau kita bicara jangka menengah kepanjang sebenarnya karena banyak proyek jangka panjang untuk DPIG, kontrak-kontrak jangka panjang itu tentu akan memberikan kontribusi yang bagus untuk kinerja daripada DPIG sendiri. Yang tentunya investor juga lebih ke rentang investasi jangka menengah kepanjang untuk DPIG. Dan saat ini merupakan level-level yang cukup menarik untuk akumulasi beli. Oke, itu tadi yang direkomendasikan sebelum kita ke proyeksi dari pergerakan ISG di hari ini. Kita ke satu bahasan yang nampaknya juga ini cukup menarik dibahas terkait dengan PMMP yang arah dua kali auto reject atas dua hari. Analisis Anda terkait dengan PMMP yang dikaitkan dengan Kaesang dan juga Raka Bumi Raka. Seperti apa, Pak William? Ya, kalau kita bicara paham PMMP ya. Paham PMMP ini sendiri sebenarnya kita lihat untuk harga di bicara Rp. 400-400. Tingkat fluiditasnya sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita lihat fit-offernya tidak terlalu besar. Jadi ada resiko kalau kita beli terlalu banyak mungkin jual akan agak sedikit susah. Ditambah lagi sebenarnya PMMP ini mengalami penurunan yang cukup dalam dari secara yang rutin ya. Dalam satu tahun di mana level tertingginya ada di Rp. 400 dan sekarang balik lagi. Intinya saham ini sebenarnya masih dikategorikan saham yang mengalami setway. Sedangkan kalau pembalikan mungkin terlihat kalau kita lihat dalam jangka waktu tiga tahun level tertingginya ada di sekitar Rp. 600. Jadi potensi untuk, kalaupun balik ke Rp. 600 bisa dibilang ini saham masih setway. Jadi potensi untuk penguatan belum terlihat terlalu besar apalagi dengan kenaikan yang cukup singkat tentu resiko-resiko yang terjadi juga harusnya lebih besar. Itu yang perlu dipahami oleh investor. Di mana investasi juga kita harus mempertimbangkan resiko tidak hanya mempertimbangkan profit saja. Oke, baik. Itu tadi analisis dari PMMP kita ke update dari pergerakan ataupun pembukaan IHSG di pagi hari ini. Seperti dapat disaksikan di RTI, IHSG menguat berada di level 6.844,396 begitu ya. Menguat 0,55 persen. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran Tadgeres diantaranya adalah ada Roda, Aman, IPTV, PMMP, MBTO, Cuan, MSKY, UNTR, dan IPCC. Sementara itu ada Gula, GTBO, RELF, MEN, NSTRK, Fire, WAPO, NICL. Ini masuk ke dalam jajaran TAP Losers. Oke, analisis Anda Pak William mengenai pergerakan IHSG pagi hari ini dibuka di zona hijau. Proyeksinya hingga penutupan perdagangan sesi 2 nanti seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat IHSG-IHSG sendiri ini masih tidak terdapat konsolidasi. Apalagi kemarin juga sempat mengalami tekanan di atas 1 persen ya, 1,5 persen. Pembalikan arah yang terjadi ya mungkin akan bertahap. Jadi potensi untuk IHSG sendiri untuk kembali kembali ke level 20.000 terlihat masih belum terlalu besar. Jadi sideway atau level rentang sideway yang terlihat kira-kira masih di angka sekitar 6.636. Kalau itu sempat akan ditembus di bawah 6.700. Dengan potensi pembalikan masih di sekitar 6.980-an untuk level sementara ini. Jadi saya rasa untuk IHSG sendiri masih sampai kalau kita bicara hari ini kemungkinan IHSG masih akan bergerak di rentang sekitar 6.189 hingga ke atas 1.888. Oke, sentimen global yang patut diwaspadai? Tetap di atas komunitas ya terutama minyak itu mungkin akan sedikit banyak mempengaruhi terutama ke pinerja yang berkaitan dengan komunitas. Jadi saya rasa mungkin kalau kita bisa memilih mungkin di sektor poverty masih cukup menarik. Konsumer juga masih cukup menarik apalagi ini selama 10 tahun. Dan ditambah lagi mungkin kita bisa melihat di sektor infrastructure terutama di dalam komunikasi. Baik, Pak William terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar sendiri untuk bisa berinvestasi hari ini. Sukses untuk Anda, saya selalu Pak William sampai jumpa. Ya, информasi, terima kasih. Baik. Baik. Baik, Baik. Baik, Baik. Baik, Baik. Baik, Baik. Baik. Terima kasih.